Selamat malam pemirsa Anda menyaksikan Redline News pukul 23 waktu Indonesia Barat bersama saya, Sandi Firdaus. Pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 13 kecamatan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Tim SAR gabungan terus melakukan upaya distribusi logistik ke wilayah terisolasi. Kali ini Tim SAR melibatkan komunitas off-road dari Komunitas Indonesia Off-Road Federation atau IOF, Luwu dan Palopo. Dengan mengendari jeep tangguh, mereka distribusi logistik ke wilayah terisolasi terus dilakukan. Rombongan mobil jeep tersebut menembus medan yang berat menuju kecamatan Suli Barat dan kecamatan Latimojong yang merupakan wilayah yang paling terdampak banjir bandang dan longsor. Menurut Ketua IOF Luwu, Jamal Hidayat, pihaknya mendistribusikan logistik ke lima desa, salah satunya desa Poringan yang masih terisolasi. Ada pun wilayah yang tak terjangkau mobil off-road berusaha ditembus oleh Komunitas Trail. Di lapangan, longsor, kemudian lumpur, jalan miring, termasuk kendala-kendala pohon-pohon tumbang. Ada berapa unit off-road yang dikerahkan, Pak, dalam membantu pemerintah ini, Pak? Ada 10 unit. 10 unit, Pak, ya. Untuk besok, Pak, rencananya akan penyeluruhan ke mana? Insya Allah besok kita rencanakan ke desa Rantai Lajang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.